Intro Punya budget 2 jutaan dan ingin punya HP dengan kamera yang kece? Kenapa enggak? Pasalnya, saat ini para spender sudah memberikan perbekalan kamera yang cukup apik disertai juga dengan fitur kamera canggih pada segmen HP mid-end. Nah, dengan dana 2 jutaan, kamu sudah bisa mendapatkan HP dengan spesifikasi jeruan mempunyai sehingga bisa untuk kebutuhan berat seperti editing maupun gaming. Dan tentu saja, kamu perlu cermat dalam memilih yang terbaik. Untuk membantu kamu menentukan yang terbaik di bawah ini, admin rekomendasikan 5 HP kamera 2 jutaan terbaik dengan konfigurasi kamera dan fitur paling bagus. Selain memikat lewat perbekalan dapur pacu gahar mulai dari chipset Helio G88, dukungan baterai 5000 mAh dengan fitur fast charging 18W dan reverse charging 9W, Redmi 10 juga menarik akan kemampuan kameranya. Pada sektor quad kamera belakang 50MP-nya, kamu bisa menjepret dengan hasil yang cukup profesional, mulai dari jepretan bukeh hingga full-to close-up-nya. Bantuan AI membuat hasil jepretan terlihat kaya warna namun tak berlebih. Desain yang kece juga membuat Redmi 10 layak dipinang untuk anak muda, apalagi ia juga memiliki bobot yang terbilang ringan dengan berat hanya 181 gram. Rekomensi HP kamera 2 jutaan terbaik berikutnya masih ditawarkan oleh HP besok. Xiaomi yakni Redmi Note 10S. Quad kamera belakang 64MP-nya bisa merekam video hingga resolusi 4K untuk perekaman video slow motion-nya bisa di 720p 960fps. Hal tersebut tentu membuat nilai lebih tersendiri bagi HP 2 jutaan ini. Tak banyak HP sekelasnya yang memiliki kemampuan tersebut. Apalagi kameranya juga diperkaya dengan dukungan mode malam yang api, berfoto di kondisi minim cahaya tak jadi halangan bagi HP ini. Puas dengan performanya, Redmi Note 10S juga siap memberikan performa gesit dengan chipset Helio G95. Kameranya jempoan, performanya juga sangat baik untuk sebuah HP di kelas harga 2 jutaan. Sampai jumpa di video selanjutnya. seakan membuat HP ini begitu menyita perhatian. Yang dimana, fitur premium NFC memang sangat dibutuhkan saat ini, apalagi kalau harganya terjangkau seperti Infinix Note 11 NFC. Dibekali dengan triple kamera belakang 50MP, kamu bisa menjepret dengan hasil yang cukup menawan. Kamera depan resolusi 16MP juga begitu mendukung dengan kegiatan selfie, video call, maupun bermain TikTok. Performanya juga tak perlu diragukan lagi sebab Infinix membenamkan chipset Helio G88 dengan dukungan memori 6x128GB. Pengecasan baterai 5000 mAh akan berlangsung sangat cepat berkat hadirnya fitur fast charging 33W. Infinix Zero X Neo juga layak untuk dipertimbangkan sebagai HP harga. dengan slogan Sibion, HP ini menawarkan kemampuan kamera 48MP super naik untuk jepretan maram hari. Tidak cukup sampai di situ, kamu juga akan dipuaskan dengan teknologi 60x periskop yang bisa menjepret objek dari kejauhan dengan cukup baik. Bicara performa, HP ini mengandalkan chipset Helio G95 yang diperkuat RAM 8GB dan internal memori 128GB. Sampai 120hz membuat HP ini jadi yang termurah dengan refresh rate tersebut. Tak cukup sampai di situ, Realme juga beran memberikan chipset Helio G96 di harga jualnya yang tak terlalu mahal. Sebagai HP harga 2 jutaan, pembawaan triple kamera belakang 50MP dengan fitur dual view video sangatlah menarik. Dimana kamu bisa mengabdikan momen berharga dari kamera depan dan belakang secara bersamaan. Realme 8i jelas bisa jadi pilihan harga HP kamera 2 jutaan terbaik, apalagi kalau kamu juga termasuk seorang yang suka bermain game. HP ini sangat recommended untuk dipinang. Nah, itu dia. Sejumlah HP kamera 2 jutaan terbaik yang cocok untuk kamu pecinta fotografi. Dengan pembawaan konfigurasi kamera dan fitur yang berbeda, membuat masing-masing HP tadi memiliki kualitas tanggapan berbeda. Jadi kamu tinggal menentukan sesuai kriteria dan juga budget. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini terus bisa berkembang. Terima kasih telah menonton video ini.